Yo, halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Dan di video kali ini, gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay X Samkok Nah, gue bakal bahas mengenai tier list hero di endgame ya Ataupun di late game, ini versi CN ataupun China Oke, di server CN Nah, ini gue dapet informasinya langsung dari Discord Nah, ini juga langsung gue download ya Kalau misalnya gue bahasnya langsung dari Discord-nya Mungkin bakalan kesalip sama komen yang lain Jadi, gue langsung aja download Nanti kita bakal coba lihat seperti apa Kalau misalnya kalian punya pendapat lain Seperti biasa, silahkan komen di kolom komentar Soalnya untuk pembahasan gue lebih ke diskusi ya Bang, apakah Zochi termasuk hero di list endgame? Jawabannya iya Nanti kita bakal coba grebek aja Ini masuk di listnya guys Bener-bener luar biasa banget ya Sebelum itu, thank you banget yang udah kasih pendapat juga Di video gue sebelumnya mengenai hero Zochi ya Soalnya ya, Zochi yang gue list itu taruh ke tier B Tapi udah gue recap lagi Ataupun udah gue rubah Kalian tinggal cek aja di postingan YouTube gue Itu gue udah kasih listnya ya Tinggal kalian screenshotin juga gak apa-apa Oke Nah, di server gue itu jarang ada yang pake Zochi Lebih ke si Mayi Cao Cao sama yang satunya lagi Diao Chan Itu di server gue Alasannya kenapa banyak yang pake Diao Chan Karena dia punya lubu Nah, sedangkan Diao Chan kalau sama lubu dikomboin Itu bener-bener udah klop banget Makanya di gue itu jarang ada yang pake Zochi Tapi terima kasih banyak ya Oke, kita bakal coba langsung grebek aja Untuk gambarannya itu Seperti apa Dan ketika gue coba lihat untuk gambarannya seperti ini Bener-bener gue kaget banget ya Ternyata untuk hero yang namanya Lubei Itu termasuk hero yang bakalan dijadikan tumbal coy What the hell Hmm, luar biasa banget Dan Sunce pun termasuk hero buat dimakan loh Ataupun ditumbalkan Padahal yang gue lihat banyak yang bilang katanya Sunce itu worth it banget ya Tapi gue kurang tau Sunce ini untuk di early game atau di end game Tapi untuk di end game ya kalian bisa lihat aja disini untuk listnya Nah, ini gue dapet langsung dari Discord Nah, kita bakal coba cek dulu untuk Discordnya Ini dia guys Nah, gue dapetnya langsung dari sini ya Nih Ini ada yang share Dan kalau misalnya gue scroll itu banyak banget Makanya gue nggak langsung klik yang di atas Takutnya nanti langsung kehilangan Dan iya, kita bakal coba langsung lihat aja Untuk di tier triple S Disini ada Zhang He yang termasuk hero end game Wah, gila sih Ya, Zhang He kalau menurut gue Untuk yang attack normalnya itu sering keluar terus ya Sering lah kalau menurut gue guys ya Zhang Liu ternyata masuk di end game juga What the hell Luar biasa banget ya Hero yang satu ini cukup susah banget untuk dapetin guys Tapi ada salah satu player yang gue lihat ya Dia udah masuk di Apa namanya Bintang 10 Tapi gini guys Kalau misalnya kalian player F2P Kalian mau up bintangnya Zhang Liu Itu kalian harus nunggu berbulan-bulan guys Soalnya untuk dapetin fragment hero yang satu ini Itu cuma di toko ya Kalau misalnya kalian pengen dapetinnya lewat dari gacha Ya, itu Gimana ya Untuk drop rate-nya ya Itu 0,001% lah Untuk dapetin hero yang satu ini Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin Zhang Liu Hanya ada di toko Dan itu pun kalian harus dapetin giyoknya Nah, untuk giyoknya juga kalian harus punya token general untuk gacha ya Jadi kalian bisa dapetin giyoknya itu 55 Ya, itu pun kalau kalian punya banyak guys Kalau nggak punya banyak ya cukup susah Intinya untuk player F2P jangan berharap kalian ingin dapetin Zhang Liu Susah banget guys ya Kalau menurut gue Kalau misalnya kalian punya Guan Yu yang IMT itu lebih bagus Guan Yu ini mantep banget Ternyata ini juga masuknya di tier triple S ya Guan Yu yang biasa yang bukan IMT juga masuknya di triple S Ini buat di late game Emang kalau menurut gue untuk late game cukup sakit sih Soalnya gue udah pernah nyoba ketika hero yang di akhir ya Itu tinggal Guan Yu yang IMT DPSnya luar biasa banget Sakit banget guys ya Bisa kalian gunakan juga buat kalian yang udah punya hero IMT guys Nah, disini untuk yang di double S itu ada lubu ya Yang warlord Kemudian ada Xiaoqiao Nah, Xiaoqiao udah pernah gue bahas ya Emang dia itu masuknya di tier S coy Tapi disini keterangannya double S karena dia itu end game ya Ini versi CN guys Versi CN Oke Nah, kemudian ada Zac Liang ya Zac Liang, Zouqi Nah, ini dia Zouqi masuk di list end game Tapi dia itu double S ya Wah, gila sih Zhang Fei juga Nah, ini alasannya guys ya Di server gue itu lebih banyak yang pake Diochan dibandingkan dengan Zouqi Alasannya kenapa? Karena Diochan ini Kalau misalnya dikomboin dengan lubu Itu worth it banget Beneran-beneran worth it banget guys ya Kalau misalnya kalian udah punya Diochan, udah punya lubu Karena untuk kedua hero yang satu ini Menurutkan hero pasangan juga Ataknya lubu juga bakal naik Kalau misalnya kalian duetin dengan Diochan ya Zhang Fei paling ngeselin Beneran, paling ngeselin Kalau ada player yang pake Zhang Fei Gue kesel banget guys Apalagi Xiaoqiao Dia punya pre-shade yang ada tanding semua loh Ini loh Ini termasuk hero buffer atau debuffer ya Eh, debuffer ya Gue agak lupa Debuffer Xiaoqiao Zhang Fei-nya ini tanker ya Sumpah guys Kalau misalnya kalian kaitkan dua hero ini Zhang Fei sama Xiaoqiao di lineup kalian Formasi kalian itu udah bener-bener OP banget lah guys ya Cuman udah dapet ini itu bener-bener susah banget Zhang Fei Oke, kita bakal coba lihat ke bawah lagi Untuk yang di S+. Disini ada Simayi Nah, Simayi masuk di S+. Ada Zouyun Nah, kalau Zouyun gue udah punya Ada Huang Yue Ying Nah, kemarin waktu gue pas live itu Kalian ada yang pake Huang Yue Ying ya Pake aja gak apa-apa guys ya Nah, karena disini gue udah punya Zek Liang Jadi Huang Yue Ying-nya itu gue jadikan tumbal buat Zek Liang gue Nah, sekarang udah gue up-in ya Nah, kemudian disini ada Makau Kalau gak salah di live streaming kemarin ya Kemarin malem Kalian bilangnya Makau itu kurang worth it banget Tapi kalau menurut gue emang kurang worth it banget Karena dia itu sering pusing guys ya Tapi disini ternyata di endgame tier list Dia masuk list S+. Lumayan worth it juga untuk kalian gunakan Kemudian Shun Kwan juga masuk di S+. Da Kyo juga masuk Hua Tau Hua Tau gue udah punya guys ya Ternyata masuk di S+. Karena dia itu bisa menghidupkan kembali hero-nya Ada Cao Cao yang bisa menaikkan poin amarah Ini juga worth it juga Untuk kalian gunakan Shaodun ternyata lebih worth it dibandingkan dengan Cao Ren guys What the hell Gue sarin sih pake Shaodun aja buat di endgame ya Ternyata Cao Ren kurang worth it juga guys Ini ada Shaodun nih Shaodun worth it ternyata di endgame coy Ini S+, only ya Hanya untuk di tingkat S+, oke Nah yang di bawah ini yang bisa kalian gunakan untuk tumbal Ada Dian Wei Guo Jiya Zee Ji guys ya Yuan Shao Yu Ji Lu Bei Jiang Wei Sun Che Lu Sun Wang Gai Tai Tai Shichi Sama Zuyu What the heck Guys Zuyu masuknya jadi bahan makanan untuk jadikan tumbal coy What the hell Ini versi CN ya Ini versi CN Ingat versi CN Kalau misalnya kalian punya pendapat lain Komen 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 Gak apa-apa Komen ya Ini bener-bener luar biasa banget Tapi gue hargain Gue yakin Pasti dari kalian ada yang pake Zuyu nih Ini pendapat orang ya Di versi CN ya Bukan berarti gue yang bikin Enggak Ini gue gak bikin Ini langsung dari versi CNnya nih Nih Gue kasih liat untuk kalian Tuh Ini dari versi CNnya Di Discord ya Oke kita bakal coba liat disini Nah ini dia Zhang Liao nya udah di startup Di Mahkota What the heck Bener-bener Paituin banget sih Komen gue ini guys Bisa dapetin Zhang Liao Agak susah loh Untuk dapetinnya loh Tapi ini bisa bener-bener Dapet ya Hmm Mantap sekali Jiang Wei nya ini Kepake What the hell Tian Wei nya Yan Wei nya kepake Ini ada Sun Quan Ada Zoyun juga What the hell Bro Ini udah keren sih guys Komen gue sih Line up nya coy Oh my god Sumpah sih Versi CN itu ngeri-ngeri guys Versi CN guys Ini What the hell Ini berapa 1, 2, 3 Berapa ini Battle for nya berapa guys Kita bakal coba liat Berapa digit Wah gila 143 juta CP nya guys Di versi CN coy Ini ada sampai 200 juta juga Gila coy Ini bener-bener top up nya Gue kurang tau Berapa banyak mungkin Puluhan juta ya Komen gue ya Ya itu guys Bener-bener luar biasa banget ya Untuk tier listnya Komen gue Zoyun aja Jadikan tumbal loh Bayangin What the hell bro Ini adalah hero endgame Yang paling worth it banget Untuk kalian gunakan Wow Luar biasa banget ya Itu aja ya Untuk pembahasan Dari segi tier listnya Buat yang di endgame Kalau misalnya Ada pendapat lain Silahkan komen aja Di kolom komentar Kalau misalnya gue ada salah kata Mohon maap banget Ingat ya Untuk pembahasan gue itu Lebih ke diskusi Oke Nanti kita bakal coba lanjut lagi Di next video Sampai jumpa Bye bye Ya